Intro Seger, 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 seger Bu, nih sekarang kita mau dengerin Tausia lagi nih Tadi Bobi udah sebutin, siapa coba yang mau kasih Tausia? Siapa? Kok sebelah sini aja yang jawab? Siapa? Kusajakiria Sekali lagi, kusajakiria Tepung tangan untuk Kusajakiria Kusajakiria Sini Pak Ustadz Waalaikumsalam 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 Pak Ustadz silahkan duduk dulu Waalaikumsalam Nih, sebelum kita dengerin Tausia dari Pak Ustadz Yaki Mirza Bobi mau tanya dulu, ibu-ibu suka jalan-jalan kan? Suka Nah, sekarang gak usah jauh-jauh liburannya Di Indonesia aja, karena Indonesia Banyak tempat-tempat wisata yang baru dan indah-indah Sekarang Bobi mau tanya lagi nih Jadi kalau liburannya dimana ibu-ibu? Di Indonesia Di Indonesia aja, tepuk tangan lagi Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Oke, tema kita adalah Apa tadi? Jangan Curang dalam berdagang Kurang lebih seperti itu ya Nah, cuman Sesuai dengan tema kita sekarang Bahaya seraka dalam berdagang Atau curang dalam berdagang ya Ini Bobi punya video tentang penimbun masker saat wabah kerut Seperti apa? Ini dia videonya Merebaknya wabah virus Corona Mengakibatkan masker pelindung wajah Menjadi perlengkapan yang dicari banyak orang Meningkatnya kebutuhan masker Menyebabkan stok masker di pasaran Menipis dan mulai langka Sehingga harga masker melonjak hingga 100% Dalam kondisi seperti ini Membuat penjual memanfaatkan keadaan Dengan menimbun masker Agar saat dijual kembali Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar Bagaimana pandangan Islam terhadap kondisi seperti ini? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tentang tanggapan posan tentang video yang barusan Habis tanggapan langsung tawes ya Silahkan di depan Oke Langsung berarti Langsung Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Yang lagi rame virus apa sekarang bu? Corona Corona Ternyata di Jawa Barat itu ada virus yang lebih bahaya Korbannya perempuan Cuma perempuan Kalau perempuan kena virus ini pasti muntah-muntah Itu namanya virus kolorna Aduh itu orang kok pada nimbun masker ibu ya Nggak mikirin apa orang yang benar-benar perlu Tetangga saya bu, saking kehabisan maskernya Kan kasihan Punten-punten Itu mah beha istrinya dipotong sebelah jadi masker Orang yang dagang begini nggak akan berkah Karena al-baraka khairum min al-fi karoma Satu keberkahan itu jauh lebih mulia daripada seribu karoma Berdagang yang bagus dalam agama Islam itu Mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah 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 itu ketika berdagang ada satu target profit keuntungan Kalau profitnya sudah sampai kemudian ada untung yang lebih Disedekahin buat pembangunan masjid Buat anak-anak yatim Itu yang bagus Pedagang yang berkah itu yang jujur Contoh pedagang jujur gini Ada orang Sunda gitu ya Baru dateng ke tanah Jawa, Jawa Tengah Beli rujak Kang punten beli rujak hiji Oh iya Pakai nanas Mangga Pakai jambu Mangga Pakai bangkuang Mangga Eh udah selesai isinya apa Mangga semua Itu namanya kebangetan jujur ya Kalau udah sering bohong maka dagang jauh dari berkah Yang mahal itu kan berkah ibu Keuntungan bukan masalah seribu dua ribu Untung satu miliar Kalau jauh dari berkah cepat habis Tapi kalau untung seribu dua ribu Ikhlas berkah Dapet reda Allah Ilahi anta maksudi Waridho kamat lubi Maka yang berkah itu yang jadi amal jariah di akhirat Sekarang bagaimana contoh orang yang tidak jujur Ada pedagang soto Namanya soto ayam Tapi gak dipakaiin ayam Itu yang belikan ngamuk Abang bagaimana sih Jangan nipu saya dong Kan tulisannya soto ayam Kok gak ada ayamnya Kata si pedagang Bu mohon maaf Soto ayam gak harus pake ayam Ibu beli jambu monyet Emang harus ada monyetnya Kan gak ya Tapi yang dagang begini Memang gak akan berkah Ya Allah ya Karim Yang berkah itu sesuatu yang menjadi amal jariah Bukan urusan bahagia cuma di dunia Tapi bahagianya nanti sampai ke Akhirat Coba lihat para pedagang-pedagang yang jujur Mohon maaf lahir batin Berkah itu bisa membuat seseorang Walaupun sekolahnya gak lulus SD Bahkan ada yang gak bisa baca Tapi modalnya satu Apa Ibu? Jujur Karena bagaimanapun kejujuran itu adalah modal bahagia dunia Akhirat Ada satu pepatah yang begitu indah Pengusaha sukses SD gak lulus Dia cuma dipeseni nama bapaknya apa? Jangan pernah ngimpi jadi orang kaya Karena orang kaya belum tentu baik hati Tapi sering-seringlah bermimpi jadi orang baik Karena orang baik insyaallah kaya hati Amin ya Rabbal Amin Maka dalam kasus Corona ini Udah lah Gak usah kita nimun-nimun ya Kan di kasus Corona ini Justru kita harus banyak-banyak Sedekah Yang punya masker Sedekah Yang punya cairan antiseptik Sedekahin sama yang perlu ya Jadi mari sama-sama Justru kita banyak bersedekah Di dalam kasus Corona ini Amin ya Rabbal Alamin Semoga bermanfaat Bismillahir taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tumput anggot Beli jabu monyet Gak ada monyet Saya jadi inget juga tuh Ah Saya beli mie ayam itu pernah temen saya Mau ada ayamnya Ya Masa beli mie ayam harus ada ayamnya Beli lem tikus aja gak pake tikus Sama itu ceritanya Sama-sama Oke Mari kita sama-sama Berdoa mudah-mudahan Pihak aparat kepolisian Bisa menciduk orang-orang Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Yang menimbun Tidak hanya masker Sembako dan lain sebagainya Dan ketika mereka sudah terciduk Kita doakan mudah-mudahan Hatinya dibalikkan oleh Ewa Subhanallah Sehingga menjadi orang yang lebih baik Lagi kedepannya Lebih bertanggung jawab Dan tidak melakukan hal seperti ini lagi Amin Nah sekarang Tengah-tengah kita Sudah ada seorang artis ini Wanita lucu orangnya Kira-kira siapa Tepuk-tepuk Mumu Gomez Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ibu-Ibu Waalaikumsalam Ibu Seda seger amat Silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Silahkan Ya Mumu mau duduk atau mau diri aja di kursinya Di sini aja Di sini aja Di sini dong Oke Mumu Gomez Seorang publik figur Yang mengawali karirnya Dari audisi pencari yang bakat Orang Lucu Tahun 2012 Oli ya Orang Lucu Indonesia Betul Oke dia CTI itu ya Saat ini kesibukannya Selain pemain sinetron Juga sebagai presenter Wah tepuk tangan dulu Alhamdulillah Mumu Ya Keluarga gimana Sehat Keluarga ada Alhamdulillah sehat semua di Jogja Jogjakarta Iya Jogjakarta Oh berarti Barang sama Pak Ustaz dong Oh iya Ustaz Ustaz Danu Mas Yol Ustaz Danu Jogja Saya Papua Papua jauh banget Saya keturunan Jogja Korea sih Ustaz Jogjak Korea Iya Ada nenek moyang saya orang Korea Oh gitu Jadi Jogjak Korea sama Cipanengah katanya ya Jauh ya Jauh Enak nih Bu Sini Kayak disetrap Gini Balik badan Oke Balik badan Mundur 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 terus Terus sampai parkiran Ya pulang dong Disini aja Oke Mumu ini sekarang kita udah sering liat warna wiri di layar tancep Bu ya TV dong Oh layar TV ya Dimana-mana ada Mumu pokoknya Kalau kita pindah-pindah channel ada Mumu Sampai TV-nya dimatiin Mumu tetap ada loh Iya Horror ya itu Bu Ya Di tengah merbahnya kasus virus Corona Mumu kemarin kesulitan gak waktu nyari masker? Alhamdulillah aku tuh emang selalu stock masker sih ya Karena kan kalau misalkan aku lagi gak yang full makeup atau gimana keluar tuh rasanya kayak takut gak pede aja Jadi suka pakai masker terus kan suka aku kan alergi, alergi pilek juga maksudnya kalau debu-debu gitu suka bersihin-bersihin Jadinya suka pakai masker mana-mana Jadi emang udah stock sebelum-sebelum Gara-gara alergi atau takut orang ngenalin Mumu nih? Kak Mumu foto dong gitu kalau misalkan kelihatan Enggak sebenernya itu kok gak masalah Cuma kadang tuh ibu-ibu tuh suka Ih Kak Mumu cubit sini, cubit situ, tampar kadang ada yang pernah Oh jadi hasil cubitan dan tamparan tuh? Iya Saking gemesnya Kayak pokok, eh Mumu ya pokok Pak Ustadz pernah gak ada ibu-ibu nge-fetch di mal atau di jalan Sampai nyubit-nyubit gitu Pak Ustadz sendiri pernah gak? Ada, sampai baju saya sobek juga Pak Nggak bakal ini sobek Iya loh Iya Pening ya Saking nge-fetch ya Pak Ustadz ya Masya Allah Sobek bajunya Saking nge-fetch sama Pak Ustadz Ibu-ibu disini ada yang mau nge-fetchin bajunya Pak Ustadz gak? Jangan ya ibu ya? Jangan dong Masih ada syuting-syuting lagi nanti Terus ini Mumu bicara masalah keluhan fisik nih Ini kan di sirama kolbu kita ngobrolin masalah keluhan fisik Dari teman-teman artis atau narasumber yang lain Kemudian dilihat permasalahan dari sisi ahlak sama Pak Ustadz Mumu sendiri ada keluhan gak? Iya Selama dua bulan ini sih ya kurang lebih Itu Kalau lagi nyetir Karena aku nyetir sendiri Sering banget Punggung aku sakit Kak Jadi Punggungnya itu sakit sampai dibawa tidur Kadang masih sakit Bahkan kalau nyetir itu suka malah harus tegak gini Kalau gak tegak gini Sakit banget Punggung rasanya kayak ada yang Punggung di sini belakang sini Apalagi kalau pas angkat galon gitu Angkat galon Sekali ngangkat empat lagi gitu ya Iya lima Iya Itu dari kapan?